Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf buka suara terkait lima Nahdliin yang temui Presiden Israel. Ada sejumlah temuan yang diungkap Gus Yahya perihal keberangkatan kelima aktivis itu. Gus Yahya mengungkapkan ada pelobi yang mendekati lima pengurus badan otonom Nahdlatul Ulama agar mau berangkat ke Israel. Gus Yahya menyebutkan pelobi tersebut dilakukan oleh pihak tertentu dengan cara mendekati satu persatu terhadap lima kader NU. Dalam pendekatannya, sang pelobi disebut menjanjikan kepada lima pengurus badan otonom NU bahwa mereka berangkat ke Israel hanya untuk menjalin dialog dengan sejumlah pihak. Namun setibanya para Nahdliin di Israel ternyata mereka mesti menghadiri jadwal pertemuan dadakan dengan Isaac Herzog. Terangan yang kami himpun mereka memang dikonsolidasi jadi ada yang mendekati mereka satu persatu untuk diajak berangkat. Dan memang mereka di sana programnya adalah sekedar pertemuan-pertemuan, interview, dialog semacam itu di sana dengan berbagai pihak. Katanya tanpa agenda pertemuan dengan Presiden Israel sebelumnya dan itu mendadak diadakan di sana. Dalam konferensi persnya, selasa 16 Juli 2024, Gus Yahya juga menyebut kelima aktivis NU itu berangkat ke Israel dengan menggunakan visa yang bukan dari Indonesia. Pasalnya, Indonesia dan Israel hingga kini tak membuka hubungan diplomatik. Akibat peristiwa ini, Gus Yahya menduga ke depannya diprediksi akan banyak agenda politik internasional yang menyeret NU. Oleh karena itu, Ketua Umum PBNU itu mengingatkan agar kader dan warga Nahdliin untuk berhati-hati terhadap agenda politik internasional ke depan.